Kitab Hakim-Hakim, Pasal 17 Patung-patung kepunyaan Miha Di pegunungan Efraim tinggal seorang bernama Miha. Pada suatu hari, ia berkata kepada ibunya, Uang perak yang seribu seratus itu, kira-kira tiga belas kilogram, yang ibu sangka dicuri orang sehingga ibu mengucapkan kutuk, Akulah yang mengambilnya. Allah memberkati engkau karena pengakuanmu itu anakku, sahut ibunya. Miha mengembalikan uang itu kepada ibunya. Aku akan mempersembahkannya kepada Tuhan sebagai suatu jaminan untukmu, kata ibunya. Aku akan membuatkan bagimu sebuah patung pahatan dan menyalutnya dengan perak. Lalu ibunya membawa 200 uang perak kepada seorang tukang perak untuk dijadikan patung. Kemudian patung itu ditaruh di kuil milik Miha. Miha telah mempunyai banyak patung. Juga sebuah efod dan beberapa terafim. Ia mengangkat salah seorang putranya sebagai imam. Pada masa itu, bangsa Israel tidak mempunyai raja. Setiap orang berbuat sesuka hatinya, apa saja yang baik menurut pandangannya sendiri. Pada suatu hari, seorang muda keturunan Lewi datang dari kota Bethlehem di Yehuda ke daerah Efraim. Mencari tempat yang baik untuk tinggal. Dalam perjalanan itu, ia singgah di rumah Miha. Dari manakah asalmu? Tanya Miha kepadanya. Orang itu menjawab, Aku orang Lewi dari Bethlehem di Yehuda, dan aku sedang mencari tempat tinggal. Kalau begitu tinggallah bersama kami, kata Miha, dan engkau dapat menjadi imamku. Aku akan memberimu 10 uang perak, kira-kira 110 gram, setahun. Seperangkat pakaian, serta makanan dan tempat tinggal. Anak muda itu setuju, dan menjadi seperti anak sendiri bagi Miha. Demikianlah Miha mentahbiskan dia sebagai imam pribadinya. Aku yakin Tuhan akan benar-benar memberkati aku, kata Miha. Karena sekarang aku mempunyai seorang imam keturunan Lewi yang bekerja untukku.